Baik kemudian pertanyaannya Buya, datang dari hamba Allah dari Cirebon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, apa hukum boykot? Dan apakah Nabi Muhammad SAW melakukan boykot terhadap orang-orang kafir yang memusuhi dan menghinakan Nabi? Terima kasih Buya Baik Jika ada orang kafir Mencaci Nabi Setelah itu kok tobat masuk Islam bebas, tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada hukuman Jika ada orang kafir Mencaci Nabi Setelah mencaci Nabi kok sadar tobat masuk Islam diampuni Al-Islam ya jubu maqablah Ini yang pertama Yang kedua Jika seorang Muslim mencaci Nabi, murtadlah dia Yang kedua Orang Muslim mencaci Nabi, murtad dia Kalau dia setelah murtad kembali Apakah diterima tobatnya? Tiga pendapat Karena begitu besarnya Mencaci Nabi, murtad Tiba-tiba setelah itu tobat masuk Islam lagi bersyahadat Bagaimana dia? Ada tiga pendapat Saya ambil dari pendapat yang paling lemah Yang paling lemah tidak diterima Tobatnya Dan dibunuh Tetap dibunuh Mencaci Nabi biarpun katanya tobat Orang Muslim mencaci Nabi, murtad Setelah murtad dia tobat, istighfar, dan lain-lain Tetap dibunuh Katanya tobatnya diterima Ini lemah Saudara Allah Maha Kasih Pendapat yang kedua Adalah Tobatnya Tobatnya Diterima Tobatnya diterima Tapi tetap dipenggal lehernya Dibunuh Biarpun dia sudah tobat Ini adalah pendapat yang dikukuhkan Jadi biarpun dia sudah tobat Masuk Islam lagi Maka tetap dipenggal lehernya Tetap dibunuh Subhanallah Jadi Sampai ada yang bertanya Kenapa yang mencaci Allah Kok tidak seberat ini? Mencaci Allah tidak seberat ini? Karena urusan dengan Allah Sangat berbeda Ini urusan dengan manusia Urusan dengan Allah Istighfar yang banyak Oke Tapi urusan dengan Nabi Muhammad Kita harus minta maaf kepada Nabi Dan Nabi sudah tidak ada Dan Nabi pernah memerintahkan Orang yang mencaci Nabi Dibunuh Maka ulama memberatkan Dari sisi ini Karena apa? Nabi ini kunci Kalau sudah Nabi dicaci Ini habis ini Seperti itu Jadi ini Kemudian ada Pendapat yang pertama Yang ketiga Pertama adalah Tidak diterima tobatnya Tidak bisa masuk Islam lagi Tidak bisa diterima tobatnya Yang harus dibunuh Yang kedua adalah Diterima tobatnya Tapi tetap di Tetap di Di penggal lehernya Dan sepertinya ini adalah Dua ini sudah cukup Dua ini Yang satu adalah tadi Pendapat yang kedua ini Yang diambil kebanyakan ulama Adalah Allah Maha Kasih Tobatnya Insya Allah diterima oleh Allah Cuman Hatnya di dunia Hukumannya di dunia Adalah tetap dibunuh Jadi tidak ada yang bisa Memaafkan masalah Mencaci Nabi itu Hati-hati Dan disini Untuk pendapat ini Hampir disepakati Maka jangan sampai Ada yang aneh-aneh Mencaci Nabi Dimaafkan Nabi kata maaf Nabi memaafkan Tapi ini urusannya Urusannya Nabi sudah wafat Kemudian urusannya Dijelaskan para ulama Ini mencaci Nabi Yang disakiti umat Semuanya Tapi mencaci Allah Bagaimana Dia minta maaf Kepada Allah Urusannya Allah Ini nabi Nabi haknya manusia Hukukun nas Yang jelas para ulama Ngomong seperti itu Makanya jangan main-main Jangan menganteng Urusannya Nabi Muhammad S.A.W Baik Nah ini kalau orang kafir Orang kafir Mencaci Nabi Bagaimana orang kafir Mencaci Nabi Kalau dia adalah Ahli dhimmah Kafir dhimmi yang ada Bersama kita Dengan mencaci Nabi Inhal Terurai dhimmahnya Dibunuh dia Terurai dhimmahnya Kalau orang berada Dalam lingkungan Kau muslim Mencaci Nabi Langsung selesai Kasusnya Kisahnya Karena dia telah Mengurai Karena dia telah Kurang ajar Kalau dia adalah Tidak di dalam lingkungan Kau muslim Mencaci Nabi Maka dia menjadi Harbi Yang semula mungkin Sebuah negara Sebuah negara Yang dia ada Kerjasama baik Dengan negara kita Kemudian orangnya Anggap saja Presidennya Kau mencaci Maka langsung menjadi Harbi itu presiden Kalau Harbi bagaimana Ya Kita perlu perangi Dan dibunuh dia Harbi dia Nah kalau Harbi Apakah boleh dibeikot Oh jangankan Kau dibeikot Orangnya boleh dibunuh Harbi Dia menyakiti Mat Islam Kok Itu hukumnya Pembahasannya Jadi gitulah Kalau dirinci dengan ilmunya Kenapa kok sebesar itu Dia mengganggu Merusak Kalau presiden kita Diganggu saja Kita perlu marah Ya atau tidak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kalau ada yang tidak marah Yang kropos imannya Seluruh dunia akan marah Berarti dia adalah Manusia yang tidak punya perasaan Dia Dia telah merendahkan Orang yang sangat dicintai Atau mencaci orang yang sangat dicintai Besar pelanggarannya dia Makanya dia menjadi Harbi saat itu juga Dibunuh kalau bisa Cuman membunuhkan Tidak bisa kita Mohon dia bukan di bawah Daungan kita Lalu bagaimana Yang jelas harus dihukum Cara berhukum bagaimana Kita cubit jauh Lalu bagaimana Kalau dia seorang kepala negara Ya bagaimana Agar goncang sana Ekonominya Atau bagaimana Agar dia dimarahi Oleh rakyatnya sendiri Dan ini pelajaran Untuk semuanya Jangan macam-macam Jangan ada yang niru Itu Jadi ada syariatnya Kita mendengar Ada orang yang Nah gitu saja Kok marah Nabi dicaci Nabi akan hina Ya akhi Ya ukti Ini bukan urusan itu Urusan hatimu Ada cinta Tanda dengan nabi Gitu loh Jangan kan kok Nabi jauh amat Kesana Ibu kita dicaci Kita marah Ayah kita dicaci Marah Biasanya orang yang Sok begitu itu Adalah Coba caci dirinya sendiri Apakah dia mengatakan Aku sabar Terima kasih kau caci Nggak ada Dia paling marah Kalau disinggung sedikit saja Mungkin dia paling marah Coba Orang-orang seperti itu Mari kita jujur Dengan Allah dan Rasulnya Kalau kita menemukan Umat Islam Yang tidak membela Nabi Muhammad Kita doakan Semoga dia sadar Kasian dia Nabi Muhammad dicaci Nabi Muhammad di Allah Kalau ternyata Hati kita tidak terinyuh Hati-hati Jangan-jangan kita ini Munafik Jangan-jangan kita ini Munafik Rasulullah Cukup seperti itu Jadi Syariahnya Boykot itu adalah Sebelumnya Hukumannya terserah bagaimana Asalkan Hukumannya Dirasah oleh orang tersebut Aslinya Bukan saja Boykot Begitu Cuman Membunuh ini Siapa Kalau dalam sebuah negara Adalah Ini hukumul imamati Kalau ada yang Habir Dimi Ada orang muslim yang mencaci Nabi Tidak boleh orang-orang Membunuhnya Jangan asal main tembak Itu namanya hukumul imamah Yang menegak hukum adalah imam Atau yang ditugas oleh imam Jadi tetap tertib Sebab sebelum itu Ada namanya istitab Cuman dalam urusan Nabi Tidak ada istitab Di urusan Nabi Tidak ada istitab Subhanallah Cuman karena Negeri kita adalah negeri Tidak ada hukuman Semacam ini Maka Kami himbau Kepada siapapun Yang pernah punya lesan Menyakitin Nabi Segeralah Taubat Allah Maha Kasih Menghidupkan Anda Di negeri Yang tidak ada hukuman Maksudnya Biar Anda taubat Coba Anda di negeri Yang ditekakkan secara Islam Anda langsung diberesin Mari ayo taubat Jangan main-main urusan Rasulullah Jangan dibikin guyonan Perlu kita semakin Dalam-dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tolong berdo'alah Bagi perindu-perindu Nabi Doakan itu orang-orang Yang lesanya sering Melukai Nabi Semoga dapat hidayah Kalau begitu terus Dia akan ter Terjerumus Terseksa nanti di akhirat Bila